Kasus pembunuhan NKS seorang gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman, Sumatera Barat masih menjadi perhatian publik. Terbaru tersangka berinisial IS yang masih buruk diketahui sempat muncul di permukiman warga. Wali Korong Pasar Gelombang Desi Novita menyebut IS sudah dua kali terlihat memasuki permukiman warga. Meski kemunculannya sempat dilihat warga, keberadaan IS masih belum diketahui sampai saat ini selasa 17 September 2024. IS disebut hanya numpang lewat di permukiman lalu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kena tidak demikian kemunculan IS sudah cukup membuat warga resah. Terlebih, IS kini telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan keji terhadap NKS. Desi berharap polisi dapat segera meringkus IS sehingga warga bisa tenang. Pengakuan senada diungkap warga Korong, Padang, Kabau yakni kayu taman bernama Mas Yanto. Ia mengaku melihat IS berlari ke semak-semak dalam kondisi bertelanjang dada. Menurut Mas Yanto, IS terlihat berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi dari lokasi pencarian. IS disebutnya berlari ke arah jurang melewati sawah lalu menghilang di balik semak-semak. Mas Yanto langsung melapor kepada tim pencarian setelah melihat kemunculan IS. Tidak pakai baju, cuma pakai celana hitam. Ini pertama kali dilihat di mana tadi Pak? Di yang kita curikan kan di dekat api ya nih. Coba seluruh pondok yang sana. Ketemunya di pas mencat di pondok yang datas tadi. Pak ini yang padamu daerah ya Pak? Padang Kabau. Padang Kabau ya Pak. Nagarikai Tainam? Kaitanam. Sosok IS pembunuh gadis penjual gorengan yakni NKS di Padang, Pariaman, Sumatera Barat ternyata memiliki catatan hitam. IS merupakan pria berusia 26 tahun yang merupakan warga asli Kampung Korong Pasasura, Juhagugua, Kejamatan Kayu Tanam, Padang, Pariaman. Diketahui IS merupakan tetangga korban yang selama ini dikenal pendiam. Kasat Reskrim Polres Padang, Pariaman, Ibtu Aaregi mengatakan kabar tersebut telah terkonfirmasi masyarakat sekitar yang mengenal pelaku. Ia mengatakan bahwa selama ini IS dikenal pendiam dan tidak banyak bergaul. Sejak kasus pembunuhan NKS mencuat, warga sekitar sudah menduga bahwa IS adalah pelakunya. Selain karena perilakunya yang mencurigakan, IS juga disebut sempat terlibat kasus pencabulan saat masih berada di bawah umur. Akibat perbuatannya, saat itu IS pernah mendekam di penjara anak. Sementara itu, Wali Korong Pasar Gelombang Desi Novita menceritakan bahwa saat itu polisi juga kesulitan menangkap IS lantaran selalu bersembunyi di dalam hutan. Terima kasih. Polisi menemukan sejumlah perlengkapan pribadi tersangka IS, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman, Sumatera Barat pada minggu 15 September 2024 lalu. Selain perlengkapan pribadi IS, polisi menemukan alat hisap sabuk. Perlengkapan pribadi tersangka pembunuhan gadis berinisial NKS itu ditemukan di dalam tas ransel, yakni saat polisi menggerapok tempat persembunyian IS. Tas tersebut ditemukan di kawasan Guguak, 2x116 lingkung Padang, Pariaman. Hal itu disampaikan oleh K1 Reskrim Polores Padang, Pariaman, Ibtu A.A. Regi. Ia mengetahui ditemukan pakaian, kemudian alat tidur, dan juga dompet tersangka. Meski telah mengetahui lokasi persembunyian IS, polisi belum berhasil menangkap pembunuh NKS tersebut. IS diketahui berhasil kabur saat polisi menggerapok tempat persembunyiannya. Selain itu, Regi mengakui bahwa polisi mengalami kendala dalam menangkap IS. Kendati demikian, Regi memastikan pengejaran akan terus dilakukan hingga IS ditangkap. Diketahui, IS lari ke dalam hutan, yakni ke arah tebing. Hal itu setelah polisi mendapat laporan dari warga setempat, selesai sempat melihat kemunculan pelaku beberapa kali. Menyikapi situasi ini, polisi kembali mengerahkan personil gabunga untuk menyisir hutan yang berada di sekitar permukiman warga punah mencari keberadaan tersangka IS. Polisi juga kembali mengerahkan anjing pelacak untuk membantu pengejaran tersangka. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa download aplikasi TribuneX untuk informasi lebih lengkap di www.tribunex.com Tetap bersama kami saudara dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!